Kitab Tawarih yang kedua, pasal 35 Hari Raya Paskah diperingati kembali Kemudian Raja Yosia mengumumkan bahwa Hari Raya Paskah akan diperingati kembali di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada hari ke-14, bulan yang pertama atau 1 April. Ia juga menetapkan kembali tugas para imam dan mendorong mereka untuk melaksanakan tugas masing-masing di dalam baik Allah sesuai dengan jabatannya. Ia berkata kepada orang-orang Lewi yang telah dikuduskan, yaitu para pengajar di Israel. Taruhlah tabut Allah itu di dalam baik Allah yang telah dibangun oleh Raja Salomo, Putra Daud. Kalian tidak perlu mengusungnya lagi dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, layanilah Tuhan, Allahmu, dan Israel, umatnya. Bentuklah kelompok-kelompok kerja seperti yang telah dilakukan oleh nenekmu yang kalian, menurut ketetapan Raja Daud dan Raja Salomo, Putranya. Tiap kelompok kerja harus siap di tempat kudus untuk membantu orang-orang Lewi melayani kaum-kaum tertentu di baik Allah. Sembelihlah domba-domba Paskah itu dan kuduskanlah diri kalian. Bersiaplah untuk menolong mereka yang datang. Ikutilah segala firman Tuhan yang telah disampaikan melalui Musa. Raja Yosia menyumbangkan 30.000 ekor anak domba serta kambing muda untuk kurban Paskah umat Israel yang hadir dan 3.000 ekor sapi muda. Semua itu diambil dari binatang peliharaannya sendiri. Para pejabat tinggi kerajaan juga memberikan sumbangan sukarela bagi rakyat, para imam, dan orang-orang Lewi. Hilkiah, Zaharia, dan Yehiel, pemuka-pemuka baik Allah, menyerahkan kepada para imam 2.600 ekor domba serta kambing sebagai kurban Paskah dan 300 ekor sapi. Konannya dengan kedua saudaranya yaitu Semaya serta Netaniel, Hasabiah, Yehiel, dan Yozabad, para pemimpin orang-orang Lewi, memberikan 5.000 ekor domba serta kambing sebagai kurban Paskah dan 500 ekor sapi kepada orang Lewi. Ketika segala sesuatu telah siap dan para imam telah berdiri di tempat mereka masing-masing, sedangkan orang-orang Lewi sudah membantu kelompok-kelompok kerja sesuai dengan perintah Raja, maka orang-orang Lewi menyembelih domba-domba Paskah itu. Mereka menyerahkan darah domba-domba itu kepada para imam. Lalu para imam memercikkan darah itu ke atas misbah, sementara orang-orang Lewi menguliti domba-domba itu. Mereka mengumpulkan daging kurban itu untuk dibagikan kepada setiap kaum supaya dipersembahkan sebagai kurban bakaran kepada Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Musa. Mereka berbuat demikian juga dengan sapi-sapi itu. Setelah itu, sesuai dengan ketetapan Musa, mereka memanggang domba-domba Paskah serta merebus persembahan kudus di dalam kuali, belanga, dan pinggan. Lalu mereka membawanya cepat-cepat keluar untuk dimakan oleh orang banyak itu. Kemudian orang-orang Lewi menyediakan makanan bagi diri mereka sendiri dan bagi para imam, yaitu keturunan Harun, karena mereka sibuk mempersembahkan segala kurban bakaran serta lemak dari pagi sampai malam. Para anggota paduan suara dari keturunan Asaf ada di tempat mereka masing-masing, sesuai dengan perintah yang dulu diberikan oleh Raja Daud, Asaf, Heman, dan Yedutun, pelihat raja itu. Para penjaga pintu-pintu gerbang tidak boleh meninggalkan tugas mereka. Makanan mereka diantarkan oleh orang-orang Lewi, saudara-saudara mereka. Seluruh upacara ibadah Paskah diselesaikan dalam satu hari itu. Semua persembahan kurban bakaran ditaruh di atas mesbah Tuhan seperti yang diperintahkan oleh Raja Yosia. Orang-orang yang ada di Yerusalem turut merayakan Hari Raya Paskah yang dilanjutkan dengan Hari Raya Roti Tidak Beragi selama tujuh hari. Sejak masa Nabi Samuel, Hari Raya Paskah belum pernah diperingati semeriah itu. Tidak ada seorang pun Raja Israel yang dapat menandingi Raja Yosia dalam peristiwa itu. Begitu banyak imam, orang Lewi, penduduk Yerusalem, penduduk Yehuda, dan umat Israel yang terlibat di dalamnya. Perayaan Paskah itu dilaksanakan pada tahun ke-18 masa pemerintahan Raja Yosia. Raja Yosia dibunuh Raja Neho. Setelah itu, Raja Neho dari Mesir mengerahkan bala tentaranya untuk bertempur melawan Raja Ashur di Karkemis di tepi sungai Efrat. Raja Yosia menyatakan perang kepadanya. Tetapi Raja Neho mengirim utusan kepada Raja Yosia dengan pesan ini. Aku tidak mau berperang dengan engkau, Hai Raja Yehuda. Aku datang untuk memerangi Raja Ashur yang menjadi musuhku. Jangan mengganggu aku. Allah memerintahkan agar aku bertindak dengan cepat. Janganlah menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dibinasakan olehnya. Tetapi Raja Yosia tidak mau membatalkan niatnya. Malah sebaliknya, ia memimpin bala tentaranya ke lembah Megiddo untuk berperang dengan menyamar agar tidak dikenali oleh musuh. Raja Yosia tidak percaya bahwa perkataan Raja Neho itu sesungguhnya pesan Allah. Para pemanah dari pihak musuh berhasil memanah Raja Yosia sehingga ia luka parah. Bawa aku keluar dari medan perang ini. Aku sudah terluka parah. Katanya kepada para orang-orangnya. Mereka mengangkat dia dari keretanya dan membaringkan dia di dalam kereta lain. Lalu membawa dia kembali ke Yerusalem. Di sana ia meninggal dan dikuburkan di makam nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem, juga Nabi Yeremia dan paduan suara Bait Allah berkabung serta meratapi kematiannya. Sampai sekarang pun syair-syair ratapan mengenai kematiannya masih dinyanyikan. Semua nyanyian itu dicatat dalam kitab syair-syair ratapan. Selanjutnya, riwayat hidup Raja Yosia serta segala perbuatan baiknya dan ketaatannya akan hukum-hukum Tuhan. Semuanya dicatat dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel dan Yehuda. selamat menikmati.